Kira-kira gimana sih persiapan kalian untuk UTBK 2023? Terus, untuk menjawab soal-soal literasi bahasa Inggris, kira-kira apakah kalian bingung atau enggak nih? Penasaran kan untuk video kita kali ini? Tantang video ini sampai selesai ya! Terima kasih telah menonton! Jika kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, enggak usah bingung! Karena GEP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga Rp25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh! Tunggu apa lagi? Yuk, daftar sekarang! Halo semuanya, kita balik lagi di GEP Media Channel. Sekarang ini kakak akan ngasih tahu kamu tips-tips untuk menjawab soal-soal literasi bahasa Inggris. Ada juga ya beberapa menurut kakak atau beberapa sahabat-sahabat GEP yang bingung, kak aku tuh nggak ngerti tahu kalau misalkan bahasa Inggris, kayaknya tuh aku malah udah ngantuk duluan nih baca soal-soal bahasa Inggris. Kira-kira gimana sih kak untuk bisa menjawab soal-soal literasi bahasa Inggris dengan tepat? Oke, disini kakak akan jelasin salah satu contoh soalnya aja ya. Nanti setelah itu kalian bisa kerjain latihan yang udah kita kasih. Disini tipsnya yang pertama, kalian harus lihat secara keseluruhan maksud wacana tersebut itu membicarakan tentang apa. Kalau kita lihat secara keseluruhan nih, di wacana ini pasti ngomongin disease ya. Atau nama disease-nya itu adalah measles. Nah, measles ini adalah penyakit campak yang disini berarti kata-katanya berarti diulang-ulang ya. Jadi kalau misalkan di suatu wacana bahasa Inggris, kalau kata tersebut diulang-ulang, ada disease di awal. Di pertengahan ada disease lagi. Terus berikutnya ada tentang disease atau kayak penyakit gitu ya. Itu berarti keseluruhan dari wacana tersebut itu membicarakan tentang disease, tentang penyakit. Nah, penyakit yang seperti apa? Baru kita lihat tips yang kedua adalah kamu langsung lihat ke inti pokok dari wacana tersebut. Kalau ini ngomongin tentang si measles, tentang penyakit campak. Yang akhirnya menyebabkan yang lain-lain nih, penyakit-penyakit lainnya. Baru setelah itu kita lihat langsung ke soalnya. Daripada kamu baca semuanya, kamu pusing, kamu nanti ngantuk malah ya baca semuanya. Jadi, coba kamu lihat ke bagian soalnya. Pertanyaannya nih, dia ngomongin apa sih? One of the important findings of the research on measles is that Dia tanya, kira-kira penelitian yang paling penting saat dia itu menemukan penyakit measles ini, itu apa sih? Oke, kita simpen ya. Kita keep dulu maksud dari soalnya. Baru kita cari tuh, di wacananya itu bagian mana nih kira-kira yang dimaksudkan dari si soal tersebut. Kalau kamu udah ngeliat di soalnya itu ngomongin apa, Baru kamu cari tuh di wacananya. Oh kak, bisa gak sih kalau misalkan aku nyari tentang finding of the research? Yaudah, berarti aku cari kata-kata research aja. Oke, boleh juga. Tapi, kalian harus hati-hati ya. Belum tentu loh. Kita coba lihat di sini. Di sini ada tentang in medical research, gitu kan. A relation has been found between measles and such things as behavior problems, personality change, and dwelling of mental ability. Jadi, katanya di sini, dari penelitian medis, katanya ada hubungan nih. Dia itu menemukan suatu hubungan antara si measles, si campak itu, dengan kebiasaan, dengan permasalahan kebiasaan, atau perubahan personality-nya dia, atau gangguan terhadap kemampuan mentalnya. Ini diberikan contoh ya. Di sini ada kata kuncinya. After he has recovered from measles. Coba kamu lihat lagi di pilihannya. Kalau di sini dibilangnya adalah, Children who have got measles may become difficult to handle because of their behavior. Kira-kira menurut kalian, nyambung gak sih nih kata-katanya? Kayak ada yang sedikit nyaru ya, ada sedikit yang berbeda nih. Karena kalau misalkan di sini, dia bilang Children, katanya kalau dia itu menderita penyakit campak, dia nanti akan susah buat di handle. Padahal, kalau di wacananya, itu dikatakan after he has recovered from measles. Ini dia. Jadi, kamu baca baik-baik. Jangan sampai terjebak juga, tentu aja. Sedangkan nih, untuk pilihan yang B, In reality, there are no measles patients who get brain damage. Kita lihat di bagian brain damage ya. Di sini, another after effect of measles is brain damage is less common. Nah, berarti sebenarnya jarang terjadi. But it has such serious consequences that is deserve, ya ini spasinya terlalu jauh sih ya, that is deserve special attention. Jadi, ada beberapa konsekuensi yang memang harus dijadikan perhatian lebih ini. Brain damage due to measles sounds like something far away from our experience. Berarti artinya, kerusakan pada otak itu yang berhubungan dengan campak, ini tuh terdengar begitu jauh nih, berdasarkan pengalaman mereka. Jadi, in reality, it is not. Berarti kenyataannya enggak, sama seperti like another injury, sama seperti penyakit lainnya gitu ya. Damage to the brain can be very slight or very severe. Jadi, ini bisa aja kerusakan otak itu bisa aja karena sangat ringan, ataupun juga bisa jadi sangat berat gitu. Kira-kira menurut kamu dari puacana ini, gimana? In reality, there are no measles patients who get brain damage. Jadi, pada kenyataannya, enggak ada sebenarnya orang atau pasien yang terkena penyakit campak, measles ini, yang kena brain damage atau kerusakan otak. Karena udah dijelasin di sini. In reality, it is not. And berdasarkan dari pengalamannya dia, ya kan, far away from our experience. Berarti kenyataannya, itu enggak ada. Inilah yang memang udah jelas-jelas di wacana tersebut membahas tentang kenyataan yang ada dari penelitian yang memang sudah dilakukan sama mereka berdasarkan experience mereka. Jadi, yang tepat jawabannya adalah yang B. Kemudian, kalau misalkan C, D, dan E, coba kita lihat lagi. Personality change already occur at the time a child has measles. Dia bilang bahwa perubahan personality-nya ini dapat terjadi pada saat dia itu memiliki measles. Kalau dilihat tadi di sebelumnya, kakak bilangnya apa di sini? After he has recovered. Ini adalah kata kuncinya nih. Jadi, jangan sampai kalian kejebak di bagian itu. Berarti ini bukan ya. Oke. Sedangkan kalau yang ini, measles can cause children to become physically handicapped. Handicap itu adalah cacat. Kayaknya enggak sampai seperti itu. Dan ini otoskopik banget ya. Karena di sini pun enggak ada sebenarnya yang ngomongin tentang cacatan. Terus berikutnya, measles is the first killer of childhood disease in the world. Pada wacana pun, tidak ada tuh membicarakan bahwa first killernya, bahwa dia itu adalah pembunuh pertama yang menyebabkan penyakit pada anak-anak. Ini cuma dibilangnya a childhood disease aja. Tidak ada first killernya. Jadi, itu pun juga tidak membicarakan wacananya nih maksud. Jadi, gimana nih teman-teman semua? Kira-kira dari penjelasan kakak tadi, kalian udah dapet belum tips-tips untuk menjawab soal-soal literasi bahasa Inggris? Kalau udah, coba nih kalian kerjain latihan berikut ini ya. Dan kalau bisa, jawab juga di kolom komentar. Sampai sini aja dulu penjelasan dari kakak dan mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa and see you in the next video. Bye!